Semua tokoh agama bilang kiamat sudah dekat dan zaman telah berat Sekarang ini Bali, ini penting sekali untuk saudara-saudara kita di Bali ini agar tidak kehilangan yang terjadi saat ini jazz ceremony Bapak Kong, ada yang saya kenal, umbulan Duparangi juga sama, menghabiskan masa tuanya di Bali Matan hari meninggal dunia, dia pernah air hebat, sufi yang sangat luar biasa Ada apa dengan Bali? Kok banyak orang-orang pilihan ingin tinggal di sini semua, Bapak Kong? Kalau pertama kali secara ragawi itu berasumsi Di Pulau Bali ini masih dipenuhi oleh insan-insan yang sangat disiplin menjalankan seremonial Bakti atau menembah yang maha kuasa ini Dari pagi sampai pagi lagi Jadi ada kaitan kehidupan rohani ini dijaga Dari pagi sampai pagi bakti Yaitu masih ada di Bali Sesuai dengan adat dan tradisi Nah ini di Bali, maka ketika kita ada di udara pun aroma Harum pun sudah ada di awang-awang Saat kita duduk di pesawat kan kita terciuri Aromanya di sini Nah tinggal bagaimana seremonial ini dilengkapi dengan spirit power yang sesungguhnya Di Bali ini istimewa Karena sekelulung pulau Bali ini ada mata airnya Ada mata airnya Di tempat gresang pun rumput subur Di depo ini mata airnya jauh tapi tersiramin semua Kasarannya gitu Dan Di Bali ini kalau Insan-insannya itu tetap menjalankan seremonial dengan baik Dilengkapi dengan spirit yang sesungguhnya Jangan sampai lost spirit Jangan hanya seremonial saja Pasti indah Kekuatan itu akan kembali Mengharumkan Bali Dan Bali akan tetap luar biasa Lihat saja Relung-relung kontur tanahnya dan sebagainya Ini kan Ini istimewa sekali Secara Geografis Nah kita sekarang lemahnya adalah di Demografinya Di kependudukannya Di people-nya Saya merasa Di Bali Kehilangan human Tinggalah people Yang hanya dijadikan obyek Sekarang ini Bali People-nya hanya sampai Jadi obyek Belum jadi subyek Oke Jadi senang jadi tontonan Senang jadi tontonan Dan mengabekan Esensi yang sesungguhnya Bagaimana kita itu Mulai dari maturan Bakti Mungkin bikin pejati Bikin bantanan Bikin aneka ini Dilupakan misalnya Aroma ini untuk siapa Aroma ini banyak yang tidak tahu Denerasi muda ini banyak kehilangan jejak Dan banyak dirusak Dengan beredarnya Aneka Tua palsu Ya kan Anak-anak muda sekarang Penggelam dalam kemabukan Rusak Jarang yang mengikuti orang tuanya Yang jadi jeromanku Jadi Pengayah Atau pelayan umat Ada monopoli Unsur-unsur tertentu Yang tidak disampaikan pada people Sehingga generasi muda ini Tidak tahu esensi Seremoni Ini penting sekali untuk Sudara-sudara kita Di Bali ini Ada tidak kehilangan Kekuatan spirit ini Sebab Yang terjadi saat ini Jazz ceremony Love spirit Kan gak lucu Kalau kita bakti Tidak-tidak Orang pada kesurupan Dipuruh Di tempat suci Kan gak lucu Kalau tedun Orang itu paling Teduh sekali Orang itu kalau mendapatkan Directing Spirit power ini Itu teduh sekali Barang lain gak tahu Tapi yang disentuh sembuh Yang diucapkan Dibergati Dimana kehadirannya Semesta raya itu Indah sekali Mudah sekali melihatnya Kalau kita Berada di suatu tempat Cakrawalanya indah Berarti kita dalam Clear off Tetapi kalau Situasinya runyang Berarti kita ada sesuatu yang kurang Ini gak Gampang Menangkapnya Kalau kita melihat cakrawala Begitu indah Beri kita dalam kondisi Disertai Disertai Dan janganlah kita Janganlah kita lupa bersyukur Terus ini Ucapan syukur kita ini Harus seiraman nafas Sejam menginjakkan kaki di Bali Di bandara Sampai sekarang Kalau saya lupa bersyukur Pasti ada burung tepukur Tukur Tukur Mengingatkan Ya Mengingatkan Dan saya ketemu Berbual-bual sesepuh Nanding siat ini Bapak Nyuman Sri Adil Ada yang Lupa bersyukur Dalam hidupnya Waria raya Tapi merasa miskin Lucu ini Ini awal-awal Bangun di Bali Jadi Kita sering lupa bersyukur Jadi jangan lupa bersyukur setiap waktu, seiraman nafas kita bermuji masa enggak sebenarnya manusia itu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan saya bilang sangat bisa ketika kita nyawici, itu yang kita sampaikan dengan ucapan beliau yang kita ucapkan kita pikirkan, kan kekuatan beliau saat kita ini diri kita ini kuil, puil, kuil tempel, masjid katedral diri kita ini ya sesungguhnya kalau gedung-gedungnya itu enggak ada apa-apanya you are temple you are masjid, you are katedral you are puil, you are temple jadi raga kita ini adalah 4 beliau bertahta maka kalau komunikasi, ya anugrah itu komunikasi maka lakukan ini komunikasi directing yang luar biasa maka akan sampai apapun yang kita pikirkan apapun yang kita lakukan ada kekuatan yang bisa dibagikan kepada sesama kita nah ini banyak sekali yang disalah asumsikan dengan kanurakan dengan hipnotis dengan segala macam ya kan dengan mungkin regresi dan sebagainya bukannya enggak tahu saya dan bisa jadi janganlah itu mengandalkan keakuan kita kesombongan itu udah maksudnya kerana kesombongan kalau kita pada ketulusan kita tuh menjalankan dengan syukur maka terjadi oke oke ya eh kadang kita masih khawatir bahku ketika kemudian kita nanti meninggal dunia mati gitu roh terpisah dari jasad jangan-jangan kita ini masih bingung aku ini berada di alam apa terus terakhir ini harus bagaimana gitu nah saya ingin mendapatkan pekal dari mbahku supaya apa supaya kita itu punya mapping pasca hidup di dunia itu kita nanti arahnya akan kemana saja orang yang seperti ini tempatnya begini nah terus kita masih bisa melihat keluarga kita apa enggak terus kita katanya masih hidup dan mendapatkan rezeki itu maksudnya bagaimana padahal memang kenyataannya itu tinggal rohnya saja mohon diperjelas wakum yang jenis tadi bilang kan bisa enggak lo komunikasi dengan Tuhan kasarannya gitu iya raka kita ini kan mewakili makanya cahaya silah kalau ya fadullah iya raka kita ini mewakili kalau raka kita sudah tidak mewakili berarti kita kembali kepada keabadian apa yang dikhawatirkan kalau kita memang sempurna raka kita kita dapat anugerah muksa ya kapan-kapan kita bicara tentang muksa atau pengen kenalan dengan yang sudah muksa kasarannya itu ini penting sekali enggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika raka kita hancur enggak ada karena rohani kita abadi sangat bisa dibuktikan kalau di Bali itu ada istilah penurunan dan sebagainya atau menghadirkan kembali mereka yang sudah diadab berfisik ya jawaban orang banyak kesurupan itu kan jawaban kalau roh itu abadi tetap hidup jangan menyalahkan istilah iblis setan enggak boleh jangan itu sebenarnya roh manusia ya pastilah jadi kamu enggak kenal iblis nyalain iblis nyalain setan yang hadir dari saudara-saudara kita ini sebetulnya ini kan mereka yang lepas rohnya ini tidak sengaja mungkin terbunuh tertabrak tersembeli dan sebagainya itulah yang dia mencari mencari tempat untuk pengakuan atau eksistensi kalau dia ada iya makanya ada kerawan ada kesurupan dan sebagainya ini jangan menyalin setan itu bukan atau jen enggak boleh ya kalau misalnya ada judulnya beliau ini yang tiba-tiba ngomongnya kenceng enggak seperti belakanya ini bisa buyutnya bisa kakeknya masa orang kaya saya yang bisa buyutnya enggak mungkin makanya penting ketika ada anak yang kerawan keras dan sebagainya ya kita harus paham kalau siapa yang datang pasti tahu otomatis enggak mungkin kita menyanyiakan yang rawo dengan ketemu mbak ko masa tahu sihat enggak kakek mau datang masa enggak saya terima ini harus ada komunikasi cantik nah disini ada yang menyalahgunakan ada yang belum paham tapi sok tahu ini banyak sekali nah ini beliau juga mengalami peristiwa-peristiwa yang sebabnya illogical tapi terjadi dengan berasa-berasa fisik ini kan dengan sifatnya ekstrim itu banyak sekali banyak sekali pertanyaan terakhir pada kalimba ko banyak orang berdebat tentang satriopi ini banyak orang dialog di beberapa tempat khususnya pada praktisi spiritual bicara tentang ratu adil bicara tentang akan terjadinya bencana dan lain sebagainya yang menimpan nusantara atau jawa dan seterusnya apa yang ingin bako sampaikan ratu adil satriopi ningit itu kan apa yang kita ucapkan saat kebijaksana ngolah ratu pinit satriopi ningit ratu adil apa yang kita ucapkan kita bijaksana penuh kasih sejati itulah sesungguhnya jadi bukan bukan sosok-sosok yang dinantin-nantin enggak kalau kamu bijaksana kamu juga satriopi ningit satriopi ningit ini kan antuporo temung kiasan apa yang kita ucapkan ini kan tersembunyi enggak nampakkan ucapan kita ini tapi orang mendengar ya kan nah jadi sosok-sosok yang bijaksana inilah satriopi ningit mungkin diwakili tukang peca mungkin diwakili prajurit mungkin diwakili polisi mungkin diwakili petani mungkin diwakili yang seniman kayak mbak diwakili spiritualis kayak jeneng diwakili oleh teman-teman kreator ini ini penting sekali jadi kalau kita itu sok meramal sok nujum nanti bakal menyanyi BMKG bakal terjadi bencana sekarang setiap tokoh agama bilang kiamat sudah dekat zaman telah berakhir pernah terjadi tidak akhir zaman ini kan ketika seseorang yang mengaku paranormal bilang tahun 2012 terjadi kiamat apa kata sesuatu yang disampaikan dan bakung publis di sebuah media sosial beliau akan berakhir di tahun itu beliau akan berakhir di tahun itu boleh di cek di facebook masih ada serat teman bakung itu itu anugerah yang tidak main-main dan saya hanya menyampaikan hal itu pada dua orang saat itu yang satu namanya Gunbaro Sulong yang satu namanya Yosiang dan ketika ingat langsung mereview keyakinan keyakinan bakung terhadap kiamat itu terjadi di Jakarta Alif yang manusia sendiri sendiri atau memang Jakarta Agung ini akan berakhir kan dari dulu barangkali anak-anak kita juga bicara kan tapi bakung singgung semua tokoh agama bilang kiamat sudah dekat dan zaman telah berakhir zaman kita masing-masing zaman masing-masing kalau Yusengsara itu Yukiama Yusuka cita happy dan sebetulnya anugerah yang biada letasnya kiamat ya di diri masing-masing kalau kita sudah tidak bisa menikmati hidup tapi kalau kita mampu menyukur hidup itulah kita mendapatkan nilai yang luar biasa yang di giaskan dengan surga dan neraka itu tadi neraka itu kehancuran diri pribadi surga itu adalah anugerah sukacita kebahagiaan karena mampu mensyukuri apapun jadi jadi tak perlu nunggu mati kalau ingin masuk neraka di surga jadi itu kan kiasan tembung antuporo kan kiasan jadi jangan dimaknai secara verbal kita ini orang akademik mestinya paham bagaimana itu bahasa susastra bahasa sastra atau berasa keguyan ini penting sekali kita banyak tersesat karena tidak mampu menginterpretasikan apa yang kita analisa ini persoalan penting makanya kita perlu kalau sudah belajar di dunia akademik harus mampu memberikan objektifitas penalaran jangan ngawur tidak boleh ngawur dari tadi Mbak Kau selalu menekankan open mind open heart musuh terbesar kita itu sebenarnya mengundang itu adalah kesempitan ya musuh terbesar ya sedulur papat mulut tadi terus sumbernya dua itu tadi musuh terbesar kita itu lupa masalah iri murka sumbernya di memaksakan gendek dan berperasa agak buruk hanya itu hanya itu